Allahu 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 Baik, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis Riwayat Abu Daud nomor hadis 2797 yang ini ditemukan juga di hadis Riwayat Ibnu Majan nomor hadis 3.221 disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah Saya bacakan hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan Saya pernah melihat Rasulullah SAW saat akan menyembeli hewan kurban Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah Qiblat Sunnah yang pertama Jika ada seseorang ingin berkorban mohon izin Sunnah pertamanya saat menyembeli itu hadapkan dulu ke Qiblat Tolong teman-teman panitia yang mau berkorban nanti ya jangan pilih tukang jaga sembarangan kalau anda kehilangan tahapan sunnahnya anda tidak dapat pahalanya hadapkan ke Qiblat kalau orang meninggal kepala di kanan baik ya pelan-pelan baik selatan kalau hewan kepala di utara kemudian hadapkan ke Qiblat lalu disembeli nah sebelum menyembeli ini kemudian beliau mengatakan ini sunnah yang kedua Allahumma hadhamin Muhammad Ya Allah tolong terima korban ini dari Muhammad wa alim Muhammad dan dari keluarga besarnya Muhammad wa umat Muhammad dan dari umatnya Muhammad baik tiga kalimat ini kata para udama mengandung beberapa hukum satu Allahumma hadhamin Muhammad Ya Allah tolong terima ini dari Muhammad jadi satu korban namun nama boleh boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan oleh kambing sapi untah korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasarkan tadi sebaliknya yang kedua wa alim Muhammad dan untuk keluarga besarnya Muhammad ini menunjuk keluarga boleh kalau misalnya Bapak Ibu misal saya baru punya kemampuan beli kambing satu tapi saya ingin di keluarga saya korban ini umumnya orang maaf itu suka bergantian tahun ini Bapaknya tahun besok ibunya tahun besok kakaknya adiknya itu kalau menurut hadis gak usah begitu niatkan saja untuk satu keluarganya boleh saya Adi Hidayat punya istri punya dua orang anak kan kemudian saya katakan mungkin lah korban atas nama keluarga Adi Hidayat maka istri saya masuk dua anak saya masuk belas ya sah hukumnya boleh boleh awas awas Nabi mempraktekan sahabat mengiakan ulama ijma' di sini tidak ada perbedaan pendapat boleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga ya sah hukumnya baik kemudian satu hewan ini apa saja boleh kampi boleh safi dan sebagainya nah kalau misalnya ingin dibagi dari hewan atau saya punya ustaz bagaimana di rumah ada empat orang boleh gak setiap orangnya satu-satu boleh-boleh saja silahkan sah saya keluarkan empat hewan saya bagi di beberapa daerah boleh tapi juga yang punya satu hewan boleh untuk satu keluarga sah hukumnya untuk kamping dari satu orang untuk safi dari berapa orang kok dari mana nah yang lagi ramai satu sapi gak boleh tujuh terus satu ya ah sapi itu boleh dari satu orang boleh dibagi tujuh bagian hadisnya ada di hadis muslim nomor hadis 1318 yang satu lewat 18 menit jadi Jabir bin Abdullah nah harumna ma'a Rasulullah s.a.w yawmal hudaibiyati kami pernah menyembeli bersama s.a.w di masa hudaibiyah albun gata unta an sab'atin dibagi tujuh bagian jadi unta itu boleh sepuluh bagian boleh tujuh bagian wa'anil bakarati dan dari safi an sab'atin dari tujuh bagian yang terakhir nah ini dari pertanyaan ibu wa min umati Muhammad dan mohon terima dari umatnya Muhammad s.a.w satu hewan ditujukan untuk umatnya baik nah sekarang disini ada dua hukum kata para ulama hukum pertama baik kita umat nabi nabi baik kita keluarga nabi oh bukan ibu bukan istri nabi saya bukan keponakan nabi kita bukan keluarga nabi tapi kita umatnya nabi berarti umat nabi itu bukan bagian keluarga nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi dan pribadi nabi keluarga nabi umat nabi kan nah ini menunjukkan hukum boleh berkorban diatas namakan orang lain modalnya dari kita ada ART ada security misalnya ya ada teman-teman tetangga kurban ya belum punya biar saya yang sediakan atau kambingnya dari saya atas nama kamu itu boleh dan pahalanya dapat luar biasa yang kedua hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada wafat ini sepakat semuanya baik saat nabi menyebutkan umatnya bahkan keluarganya apakah keluarga nabi masih hidup semua tidak sehidat hadinya sudah meninggal ketika nabi mengatakan itu ibu dan ayah hindah Ammar bin Yasir sudah wafat bapak ibu mohon maaf ya Ammar bin Yasir itu itu di awal-awal masa islam mempertaruhkan orang tua yang nyawanya hanya untuk ta'alib di masa nabi jadi ketika ketahuan singkatnya diajak diambil ketiganya diinterogasi oleh pejabat-pejabat Quresh yang rumahnya sekarang posisinya depan hotel Hilton itu ada tempat kipas satu satu lagi itu itu parlemen Quresh dulu posisinya kalau tidak berubah di situ mereka merencanakan banyak keburukan diambil diikat tiga-tiganya pertama bapaknya dulu irtan kata bapaknya ahad tidak Allah yang ahad maka diikat dua tangannya dua kakinya empat kuda berbeda ditepuk semua kudanya maka dia berlari dengan kencang keempat arah berbeda tangan kakinya putus meninggal ibu dan anaknya disuruh melihat dagunya dibuka mata dibeginikan kemudian ibunya ditarik irtati kata ibunya ahad tidak Allah yang isa maka mohon izin mohon maaf itu ditusuk bagai pedang sampai sedang mengandung janinnya dikeluarkan dan disuruh melihat amarnya dan amarnya itu dibiarkan oleh mereka tidak dieksekusi mereka kira biarkan dia akan gila meninggal dengan gila dan jadi pelajaran besar berkubatnya Muhammad supaya dia tinggalkan agama mereka supaya tidak dia jatuh gila dia jatuh gila tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah amal tetap sehat tetap baik dan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling menarik ini dua orang ingin ikut ta'lim nabi sahabat nabi tinggal di zaman nabi mau belajar sedang mengorbankan nyawa suasananya sulit ini kita sekarang masya Allah enak ta'limnya nyaman bukan sahabat nabi tidak harus bertarung dengan nyawa segala terfasilitasi belum mau belajar juga tapi poinnya mereka semua oleh nabi s.a.w. disebutkan umat Muhammad ya Allah untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban kata para ulama disepakati semuanya dan tidak ada perbedaan pendapat disini ijma' kebolehan berkorban di atas namakan pada yang telah wafat itu sah hanya imam as-syafi'i memberikan catatan kata imam as-syafi'i ditekankan adanya pesan atau wasiat kalau tidak ada pesan atau wasiat imam as-syafi'i mengatakan tidak berlaku tapi tiga imam yang lainnya Abu Hanifah imam Balik imam Ahmad bin Hanifah mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadisnya tidak menunjukkan itu boleh hukumnya boleh tidak ada perbedaan pendapat disini termasuk misalnya sadaqah atas nama yang wafat boleh dan tolong cerdas ya punya modal sedikit amalan yang kira-kira pahalanya banyak anda punya 50 ribu bisa belikan mushaf mushaf simpan di masjid sudah begitu dibaca oleh orang anda pahalanya dapat setiap puluh-pahal 10 kebaikan kalau ingin bersedak atas nama orang tua boleh simpan di masjid dia bacakan tidak dapat pahalanya cuma pesan saya tidak usah dikasih foto tidak usah ditulis ini supaya tidak sudah simpan di masjid antara-antara dengan Allah selesai tapi tidak bisa dikiaskan dengan amalan lain hanya ini saja karena impaksis khusus saya ingin sholatlah dihadiahkan untuk almarhum itu tidak bisa karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati